Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya amin Nah teman-teman pada video kali ini ya gue dihubungin sama keluarga pasien teman-teman ya Jadi ini lokasinya ada di daerah Jakarta Selatan ya sekitar Ragunan lah situ ya Andara Ragunan Timah lah sekitar situ Jadi beliau ini si emak ini katanya apa namanya luka kakinya ya Terus dia udah operasi ya cukup lama juga prosesnya dirujuk ke sana kemari ya Dari ya pokoknya dirujuk lah ke beberapa rumah sakit Di rumah sakit ini gak bisa, gak ada kamarnya, gak ada apanya ya Karena ada komplikasi penyakit bawaan juga Ada penyakit komplikasi pembengkakan jantung dan lain-lain ya Akhirnya dapat dia operasi di daerah Jakarta Pusat teman-teman Ya jadi di sana di operasi ini teman-teman apa namanya Debridement ya Ada yang ngomong debridement, ada yang ngomong debridement Ya setelah teman-teman lah Ya dalam proses apa namanya Dalam perawatan luka ya Kalau debridement di rumah sakit namanya adalah Surgical debridement ya Sedangkan kalau kita praktisi keperawatan Kita menggunakan lebih menggunakan Autolisis debridement ya Kasarnya kita menggunakan Membuang jaringan mati Melalui Apa namanya Proses herbal teman-teman Gitu ya Ini karena ini pertemuan pertama ya teman-teman Ya gue cuci seada-adaannya gitu kan Ya biasa sih Kalau cuci pakai air biasa nih Ada air kemasan Kebetulan ya gue pakai air kemasan Gue gosok teman-teman semuanya Ya gue sabunin ya Tuh teman-teman bisa lihat ya Ini banyak banget Enggak pusnya sih gak ada ya Cuma di atas doang Cuma kakinya ini bengkak ya teman-teman ya Pasien ini didiagnosa selulitis teman-teman Jadi ini lukanya ini menjalar ke atas teman-teman Gitu ya Nah ini gue lagi Proses pencucian teman-teman Ya Teman-teman bisa lihat disini Abis gue sabunin gue gosok Gue sabunin gue gosok Tuh ya video ini gue cepet-cepetin ya Sebenarnya sih ini video agak lama juga durasinya Ya cuman disini gue Apa namanya Tuh kulitnya pada coplok ya Kalau gak bisa ditarik kulitnya jangan ditarik teman-teman Nanti teman-teman itu sama aja Menimbulkan luka yang baru Ya ini teman-teman bisa lihat Tuh ya Nah ini proses gue mencuci luka Ya Jadi ini baru pertemuan pertama Gitu Nah tuh Apa namanya Gue mau pelan-pelan gitu ya teman-teman Karena ada bagian yang kering ya Yang bisa di Keletekin kita keletekin Cuman kalau masih keras Jangan ya Kita lebih menggunakan Safe Debridement Ya menggunakan CSWD Lagi tuh Katanya mah digunting lah Di jaringan matinya dibuang Nah tuh teman-teman bisa lihat ya Ini gue cuci agak lama teman-teman Serius Gitu ini Ini aja videonya gue cepetin ya Gue tuh udah melakukan video ini Kalau gak salah gue ngerjain itu Dari jam Lupa gue dari jam berapa Dari jam 4 Sampai maghrib teman-teman Berapa jam tuh Satu jam Dua jam Ya dua jam Disini gue ngerjain dua jam Teman-teman tuh Teman-teman bisa lihat ya Disini gue Pakai kasar Pinggir-pinggirannya Ya Soalnya Kakinya ini bener-bener Bengkak banget teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat Ya Nah tuh Gue lagi bersihin ya Karena sebelah Di Mata kakinya itu Timbul luka lagi teman-teman Gitu Udah mulai menggendut lagi dia Gitu Nah ini gue lagi Apa namanya Bersihin pelan-pelan ya Siapa tau ya Karena abis mencuci adalah Membuang jaringan mati teman-teman Ya bisa kompres dulu Ya biar tambah lunak Tuh Biar mikroorganismenya mati Gue semprot-semprot Akhirnya teman-teman Ya kayak biasa Disini gue kompres Menggunakan cairan Antiseptik ya Setelah beberapa lama Gue kompres Ya gue angkat lagi Kompresannya Abis itu baru Gue buangin jaringan-jaringan Yang mati teman-teman Ya ini proses Gue lagi Ngangkat Apa namanya Jaringan-jaringan yang mati Ya teman-teman ya Cuman gue Nggak disini Nggak terlalu masif Gitu ya Ya kan teman-teman Tahu lah Gue mau dukungan dokter bedah Kita mau praktisi Keperawatan teman-teman ya Kita cuman Ngambil jaringan yang aman Memang kita bisa evakuasi Maksudnya kita buang-buangin yang mati Nah abis itu Disini keluarga Karena ini hari pertama Ya gue belum Kontrak ya Obat dari gue Atau belum ya Yaudah Akhirnya gue pake Sesuai prosedur Konvensional ya Pake madu Teman-teman Gitu ya Jadi memang madu ini Sebenernya bagus juga Emang untuk luka ya Tapi luka yang seperti Apa dululah Yang digunakan Untuk madu Gitu Ya Tapi disini Gue mengikuti Anjuran keluarga Ya Nah ini Gue tutup pake kasa Ya Disini gue juga Keluarga kebetulan Ada kasa gulung Jadi gue pake kasa gulung Gitu ya Mungkin itu aja Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Buat teman-teman Yang butuh Perawatan luka Ya gue bisa dateng Ya ke perawatan luka Menuju rumah Teman-teman Ya lokasi gue Di limo depok Atau enggak teman-teman Bisa komentar Di youtube ini Atau enggak DM ke instagram Gue rendy rahmawan29 Ya Nanti Gue kasih nomer Handphone gue Disitu Ya bisa Kita bisa Ngobrol-ngobrol Teman-teman Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Terima kasih.